Hai Hai Hari ini kita coba mengeview dan dari seluruh tugas akhir yang bertundur di dalam pemasaran rakyat ini sudah pernah saya review sebelumnya dan saya terakhir ya saya seluruh kekuatan pada baik pasus dengan pertanyaan dan mau melanjutkan bagaimana kita lihat dulu pertanyaan yang diajukan tidak ada daftar pertanyaan dia tapi dia mengirimkan rekaman percakapan coba kita dengarkan rekaman percakapannya supaya bisa kita membahasnya terima 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 yang untuk ini ya bang yang kaleng untuk portable misalnya orang pergi temah atau yang di rumah makan rumah makan yang dipakai kompor yang portable untuk 3 aja untuk 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 harganya sendiri di wilayah Mor 1 itu masing-masing dari produknya berapa ya? kalau kalau harganya beda makin-makin wilayah misalnya kalau kita bandingin harga di Medan dengan harga di Aceh beda karena dia pengaruhnya itu kan ini apa namanya jalur distribusinya makanya beda-beda harganya kalau di Medan sendiri harga di wilayah Medan itu untuk 12 kg bagian 12 kg kita tingkat pangkalannya ya 141 ribu di tingkat pangkalan nah biasanya kalau kita beli lagi di pengesir-pengesir itu kemungkinan lebih untuk 5,5 kg itu harganya di 67.500 tingkat pangkalan tapi kalau udah pengesir biasanya di kita lihat di apa namanya di pengetah pengeciri sekitar 70-an berarti di tingkat pengeciri lebih tinggi lagi ya bang harganya iya pengeciri lebih tinggi lagi karena pengeciri itu kan dia ngambil di pangkalan gitu nah pengeciri itu kan nggak berhubungan langsung lagi yang berhubungan langsung itu pangkalan nah kalau mau beli langsung itu di SPBU itu sama seharganya ada pertanian di di brightstore ya bang dimana di brightstore juga sama harganya iya untuk yang brightgears yang can bang yang can itu bisa dibeli di indomaret itu harganya sekitar 18.000 dan tergantung di tempat di wilayah masing-masing di medan 18.000an berarti faktor penentuan harganya dari pengaruh distribusi ya bang iya jalur distribusinya kalau jalur distribusinya jauh jadi ada kena exchange sedikit gitu kalau dari penentuan harganya ini bang kalau dari pemerintah ada ikut campur tangan gak bang oh ini kita kan pertanian ini kalau kekili kita tidak itu dari pemerintah harganya bahkan di pemerintah daerah masing-masing pun kalau saya ada kualitas kan bang iya itu ada kualitas kita buat modifisasi di bagian katuk katuk pakai HP di barcode itu pasti ada promosi ada di radio radio ada terus di sayani disebutkan nomor alamatnya rumahnya dimasih namanya aja di brightstore oh kalau SPBU itu dia di sebenarnya segmentasi untuk warung-warung ya yang itu pendataan kemudian untuk bapak-bapak pendala-pendala yang dialami khususnya nomor 1 ya bang eh eh pertama yang kendala-kendalanya persisitasnya pertama eh dari tujuh eh pesaingnya antara antar proses kalau kita bilang itu bukan persaingan kita yang persaingan antar perusahaan sebenarnya belum ada iya persaingan antar perusahaan itu mungkin belum ada tapi saing antar varian produk ada sebenarnya kalau gereja ini kan saingannya itu misalkan seperti itu dan pemintah dan itu kuotanya sebesar dan penintah ke masyarakat akhirnya kendalanya disitu jika kuotanya dikurangi otomatis proses ini penjualannya mahal lebih bagus lagi kalau sebenarnya epig tidak dilekuk disalurkan dengan tepat besaran benar-benar orang yang menerima nah orang-orang yang yang menengah ke atas itu akan menggunakan produk proses itu dari kisi varian produk variannya oke saya sudah menjalannya dan jangan juga sudah meleksa ini ada sedikit kekurangannya dapat lihat ini kamu perbagikan aja sendiri ini ada 423 bauran pemasaran pada produk progress 424 kendala pemasaran pada progress sebab kita lihat saya ingin tahu yang menjadi poin permasalahan penelitian kamu ini nah ini dia poin permasalahannya adalah bagaimana pemasaran produk ya oke bagaimana pemasaran produk oke bagaimana pemasaran produk itu ya satu strategi ini ya oke lah kita ke lalu ke la kubur kubur gas ke lalu pemasaran penelitian 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 kesimpulan ini masih terlalu panjang yang namanya simpulan ialah jawaban jawaban permasalahan penelitian jadi kamu coba simpul itu kan artinya disimpulkan secara sederhana tetapi pada intinya saya AC silahkan lanjutkan terimakasih terimakasih terimakasih